Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai rekan-rekan apa kabar semuanya Semoga sehat selalu Oh iya buat kalian yang belum subscribe Di subscribe channelnya Di like, di komen, dan di share Agar saya bisa mengembangkan channel ini dengan lebih baik Seperti kita ketahui Teman-teman Indonesia sekarang Memasuki musim penghujan Hal ini tentu berakibat pada Antena perangkat komunikasi kita Terkena air hujan Secara teori Tidak ada masalah Tapi ada beberapa antena yang Memang akan bermasalah Kalau terkena lebih tepatnya Dimasuki air hujan Berikut saya akan Kelihatkan beberapa tips Tentang Cara-cara mengatasi antena Yang tidak matching Kalau sedang hujan Yang pertama Saya selalu Mencabut bagian Konektor antena Kalau memang tidak dipakai Apalagi Terlebih musim hujan Teman-teman ya Tujuannya untuk apa Tujuannya Kalau-kalau Menjaga Adanya kilat Atau petir masuk ke antena kita Tidak langsung Mengenai Ke bagian perangkat Kali ini jelas Akan berakibat Patal Ya teman-teman ya Jadi di musim hujan Teman-teman Wajib mencabut Bagian konektor Jangan ditinggalkan Nempel pada bagian perangkat Terlebih Kalau rekan-rekan Pergi dalam waktu yang lama Oke Itu ya Yang kedua Teman-teman harus Menyiapkan grounding Se-seam ground Ini se-seam ground saya Saya masukkan ke body mixer Pokoknya ke ground Kemana saja ya Kalau mixer kan Satu mixer Dia connect ke semua perangkat Ya Sim grounding harus betul Minimal Saya memasukkan logam Ke dalam tanah Satu meter Teman-teman ya Dan Groundingnya Kabelnya dimasukkan Ke bagian mixer Ataupun ke bagian perangkat Ataupun ke bagian power supply Oke Yang ketiga Usahakan teman-teman Memiliki sebuah SWR meter Ini tujuannya apa Tujuannya Untuk melihat Apakah antena kita Di atas Tidak Dimasuki oleh air Ya Kalau Antena teman-teman Di atas Ada air Di bagian balunya Maka nilai SWR Akan Ngaco Kalau ngaco Bagian final Dari perangkat Yang akan menyetaruh Ada teman-teman ya Jadi nge-break Kalau musim hujan Diusahakan Terkoneksi dengan SWR meter Agar kita lihat Apakah ada Sesuatu yang berbahaya Ataupun ada sesuatu yang Kurang Apa ya Kurang normal Pada antena kita SWR meter Harus TK rekan Pasang Teman-teman ya Oke Yang keempat Pastikan Kalau memang Rekan-rekan Tidak Tidak Menggunakan Perangkat Setelah Antena Dicabut Ya Pastikan Listriknya Pun harus Dicabut Ya Karena namanya Petir Tindak aja Menyambar Via antena Juga banyak Petir Kasus Nyambar Via Listrik Jadi Kabel antena Dan kabel listrik Harus Dicabut Kalau tidak Dipakai Teman-teman ya Oke Jadi begitu Teman-teman ya Beberapa tips Dari saya Agar kita Aman Nge-break Di musim hujan Oke Terima kasih Sekali lagi Yang belum subscribe Di-subscribe Di-like Di-comment Dan share Sampai ketemu Di video-video saya Selanjutnya